Yo, what up, what up, what up, balik lagi sama gue Clay disini ya, pastinya dengan video-video lainnya ya Di video kali ini tuh gue bakal ngebahas salah satu film tentang musik lagi, tentang band lagi Judulnya itu Beck, bukan B-A-C-K ya, tapi B-E-C-K Film kali ini berasal dari negeri Sakura, dari negara Jepang Dan film ini juga diangkat dari film anime yang berjudul sama Ya, bisa dibilang ini tuh live actionnya Dan ini film rekomen banget sih menurut gue Jadi buat kalian yang mau nonton sih langsung aja sih nonton filmnya So, gak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas filmnya Check this out So, di awal film ada seonggok pemuda yang lagi ngelamun di dalam kelasnya Dia ini namanya Tanaka Yukio atau biasa dipanggil juga Koyuki Nah, si Koyuki ini diperanin sama Takei Rusato Buat kalian yang pernah nonton film Ruronin Kenshin pasti tau lah ya dia siapa ya Nah, si Koyuki ini tuh tipikal-tipikal anak cupu gitu Terus dia juga sering dibully gitu di sekolahnya Lalu, si Koyuki ini yang disuruh beliin roti buat band di sekolahnya dia Ya, kayak murid-murid populer gitu lah ya Nah, mereka ini tuh sering banget ngebully si Koyuki Disini, gitaris band ini marah ke Koyuki Karena roti yang dibeliin si Koyuki ini gak sesuai sama yang dia minta Yang akhirnya rotinya dilempar ke mukanya si Koyuki Si Koyuki juga bilang kalau hidupnya itu udah membosankan Gak ada yang spesial Ya, karena yang spesial cuma nomor tabak Lalu, film pun dimulai Nah, disini pas si Koyuki lagi jalan pas pulang sekolah Dia ngeliat ada bule-bule yang lagi ngerjain anjing Aduh, anjing kok dikerjain ya Nah, si anjing ini tuh dinaikin ke atas tangga Dengan jiwanya yang so pahlawan Si Koyuki ini dia langsung nyelonong kayak gak ada berdosa Terus dia nolongin anjing itu Nah, setelah itu dia langsung ditampol sama si bule-bule itu Dan langsung rubuh Nah, gak lama si pemilik anjing dateng Dan ngetang-ngatain si bule tadi Nama si pemilik anjing ini adalah Minami Ryusuke Yang diperanin sama Hiro Mizushima Si Ryusuke ini nyuruh si bule-bule itu minta maaf ke si Koyuki Sambil nodongin pistol Dan ternyata pistolnya juga palsu, co Jadilah dia juga ikutan tumbang disini Setelah mereka berkenalan Si Ryusuke ini tuh langsung lari Karena dia udah hampir telat Mau manggung, co Jadi dia mau manggung di bar gitu Nah, si Koyuki ini tuh ngikutin si Ryusuke Sampai ke bar itu Karena si anjingnya Ryusuke ini masih sama si Koyuki Pas udah sampai di bar Si Ryusuke pun manggung Dan dia malah kayak duel gitar gitu Sama gitaris yang satunya Gitaris yang satunya ini namanya Eiji Kimura Eiji Kimura ini diperanin sama Kensei Mikami Karena emang hubungan mereka ini agak Nggak terlalu harmonis ya Mereka satu band tapi malah kayak mau show off Dua-duanya Disini juga yang jadi perhatian penonton itu sama si gitar Gibsonnya Si Ryusuke ini Yang ada lubangnya kayak bekas tembakan gitu Pas mereka manggung itu juga ada penonton dari perusahaan rekaman Yang datang buat nonton Karena setau gue di Jepang itu emang kebanyakan perusahaan rekaman itu Atau label-label gitu Mereka yang langsung turun ke lapangan buat cari-cari bakat-bakat baru Tapi karena si Ryusuke mainnya terlalu over Pas dia loncat dia malah nginjek kabel colokan Yang mengakibatkan sound mati dan jadi corslet Jadilah mereka di belakang panggung berantem Dan si Ryusuke ini dikeluarin dari band sama si Eiji Dan si Eiji ini bilang ke Ryusuke Kalau dia bakalan bikin band terhebat Begitupun sebaliknya Si Ryusuke juga ngomong gitu ke si Eiji Pas si Ryusuke keluar dari ruangan di backstage Dia langsung disamperin sama temennya Namanya Chiba Chiba ini diperanin sama Kenta Kiritani Kalau kalian pernah nonton film Cross Zero 1 sama 2 Kalian juga tau lah dia siapa Lalu scene beralih lagi ke si Ryusuke ini dia udah pulang Dan si Koyuki juga mampir ke tempatnya dia Si Ryusuke ini tinggal di tempat kolam pancing umum gitu ya Ya samalah kayak yang di animenya Kalau kalian pernah nonton anime Juga pasti kalian tau Kalau si Ryusuke ini tinggal di tempat kolam pancing umum Sambil main gitar disini Ryusuke ngeliatin majalah musik ke Koyuki Di cover majalah itu ada gitaris dari band terkenal Nama bandnya ini Dying Breed Dan orang di cover majalah itu namanya Eddie Eddie ini temen deketnya si Ryusuke Si Eddie ini juga gitaris dari band Dying Breed itu Oh iya FYI ya By the way si Ryusuke ini sama si Koyuki Ini aslinya gak bisa main gitar cu Tapi di film ini mereka itu beneran main gitar Dan belajar buat main gitar Menurut gue buat orang pemula main gitar Dia bisa main riff-riff gitar yang keren kayak gitu Itu gokil sih ya Karena dari secara teknik gitar pun gak keliatan Kalau mereka ini masih newbie Tapi ini dari info yang gue dapet ya Kalau emang salah atau infonya kurang lengkap Ya kalian boleh komen di bawah Oke balik lagi ke cerita Pas si Ryusuke lagi enak-enak main gitar Ade nya si Ryusuke ini keluar dari kamar Terus ngomel-ngomel karena berisik banget Nah adenya ini namanya Maho Minami Namanya ambigu ya Maho ya Nah Maho ini diperanin sama Shiori Kutsuna Lalu disini si Ryusuke ini mau ngasih hadiah buat Koyuki Karena udah nolongin anjingnya tadi Dan disini pun Koyuki cuma mau minta ajarin main gitar Dan si Ryusuke pun ngasih salah satu gitarnya ke si Koyuki Dan dia bilang Lalu besoknya di sekolah Pas si Koyuki lagi enak-enak dengerin lagu di kelas Dateng lagi band sekolah tadi yang suka ngebully dia tadi Lagi-lagi mereka minta beliin roti Pas si Koyuki mau beliin roti Tiba-tiba dia langsung pergi ke ruang kontrol sekolahnya Dan dia nyetel lagu Dying Bread Di speaker sekolahnya Nah sebelum dia pergi ke ruang kontrol itu Ada anak baru yang ngeliatin dia lari ke arah ruang kontrol Nama anak baru ini Sakura Yuji Sakura Yuji ini diperanin sama Aoi Nakamura Kalau kalian pernah nonton film High and Low Mungkin kalian juga udah gak asing ya sama dia Pas pulang sekolah Si Saku ini nyamperin si Koyuki Katanya selera musiknya Koyuki ini keren Tapi karena si Koyuki ini sering dibully Dan dia ini gak dibolehin punya temen sama yang ngebully dia ini Terus si Koyuki bilang gini ke si Saku Nah setelah itu si Koyuki ini main gitar di atas atap sekolahnya Tapi si band sekolahnya ini gak seneng Liat si Koyuki main gitar di atas atap sekolahnya Pas dia mau nyamperin si Koyuki Si Saku dateng Terus akhirnya mereka berantem Pas si Koyuki mau turun Dia kaget liat si Saku yang udah bonyok Terus si Saku ini ngasih kaset CD band Dying Bread ke si Koyuki Lalu scene beralih lagi ke si Rizuke Yang lagi nungguin temennya di luar bar Nama temennya ini Taira Taira ini diperanin sama Osamu Mukai Disini si Rizuke ngajakin si Taira ini buat bikin band bareng Karena emang si Taira ini jago banget main bass Tapi Taira bilang kalau sebelumnya si Eiji yang selek sama Rizuke di awal film tadi Juga dateng ke dia Terus juga ngajakin bikin band bareng Tapi ditolak sama si Taira Dan dia juga bilang kalau si Rizuke ini punya vokalis keren Baru dia mau ikut sama bandnya Rizuke Setelah itu scene beralih lagi Ke bar yang berbeda Disini si Chiba lagi battle rap Jadi si Chiba ini anak hip hop ya dia Nah pas di tengah-tengah battle yang dia menangin terus Dia tiba-tiba langsung keluar bar Karena dia ngerasa ada yang aneh aja sama suasananya Dia ngerasa gak cocok aja Nah pas keluar bar ternyata si Rizuke udah nungguin di luar bar Terus si Rizuke ini ngajakin Chiba ke bar lain buat nonton si Taira manggung By the way buat kalian yang mau nonton film ini gue rekomennya pakai headset sih ya Karena permainan bassnya si Taira ini emang bokil banget sih asli Lalu balik ke cerita Pas si Taira mau turun panggung Tiba-tiba si Rizuke ini dateng sambil main gitar Dan dia ngajakin si Taira ini buat battle Setelah acara bubar dan udah mulai sepi Si Rizuke ini dan si Taira ini langsung ngejam bareng Dan tiba-tiba si Chiba pun ngerasain feelnya Jadilah mereka ngejam bareng bertiga Di sisi lain si Koyuki ini lagi nemenin si Mahou Buat makan-makan dan nongkrong sama temen-temennya si Mahou Dan salah satu temennya si Mahou ini adalah artis terkenal Namanya Yoshito Yoshito ini diperanin sama Yuta Furukawa Lalu Koyuki dan Mahou pun pulang Pas sampainya di rumah si Rizuke Si Mahou dan si Koyuki pun duduk di dekat kolam pancing Sambil ngeliatin bulan purnama Widi romantis banget ya Mereka ngeliatin bulan purnama Lalu si Mahou ini sambil nyanyiin lagu Dayang Brit Yang judulnya Naked Yang diikutin sama si Koyuki Di sini si Mahou pun kaget denger si Koyuki nyanyi Karena suaranya si Koyuki ini keren banget cu Sampai-sampai si Mahou speechless banget denger suara dia nyanyi Lalu besoknya si Koyuki lagi latihan gitar sama si Saku di atas atap sekolahnya Di sini mereka digangguin lagi sama band sekolahnya tadi Dan di band sekolahnya ini tadi ada anak baru juga Dia ini nama aslinya Sutomu Takashi Lagi-lagi salah satu pemeran film Cross Zero Nah di sini terjadi perkelahian Sampai-sampai gitar yang dikasih Ryosuke ke Shikoyuki Itu dibanting sampai patah Di sisi lain Shiryosuke, Taira, Chiba, sama si drummer lamanya yang di band si Eiji Mereka lagi mikirin nama buat band mereka Setelah mikir-mikir lagi Si Chiba ngeliat ke arah anjingnya Shiryosuke Dan si anjing ini lagi berak cu Langsung aja si Chiba ngasih nama bandnya itu Beck By the way Beck ini itu nama anjingnya Shiryosuke ini ya Gak lama setelah itu si Koyuki datang ke tempatnya Shiryosuke Yang pastinya disambut dengan senang hati ya sama Ryosuke Nah Shiryosuke ini mikir dia ini mau belajar gitar Tapi ternyata Koyuki datang malah ngeliatin gitar yang patah tadi Otomatis disini Shiryosuke marah banget Karena si Ryosuke udah esmoni banget ya Akhirnya si Koyuki pergi Dan ketemu sama pelanggan tetapnya di kolam pancingnya Ryosuke Namanya Keichi Saito Keichi Saito ini diperanin sama Takanori Takeyama Nah si Saito ini bilang kalau gitarnya ini gak parah-parah banget Dan masih bisa dibenerin Tapi syaratnya si Koyuki ini harus kerja sama dia tanpa bayaran Ya hitung-hitung buat biaya benerin gitarnya lah ya Dan setelah bekerja Si Saito ini ngajarin si Koyuki main gitar dengan pakai baju renang Waduh apalagi ini ya ngajarin gitar pakai baju renang Lalu beralih ke Ryosuke, Chiba, dan Taira yang lagi manggung Mereka ngeliat kalau si drumernya ini mainnya terlalu over Jadi si Taira sama si Ryosuke ini gak suka ngeliatnya Ya namanya band harus kompak lah ya Kalau lu show off atau terlalu over ya mending lu main solo aja Lalu scene berpindah lagi ke si Maho yang datang ke tempat si Koyuki kerja Dia ngeliat si Koyuki kerja keras banget buat ngebenerin gitar abangnya tadi Di scene ini juga kita diliatin sama si Koyuki yang serius belajar gitar Sampai jarinya udah luka-luka Dan finally gitarnya si Koyuki udah bener lagi Lalu si Maho ngajak si Koyuki sama si Saku buat datang ke studio tempat abangnya latihan Pas mereka dateng lagi terjadi perpecahan nih disini Karena si Toma, si drumernya ini dipecat sama mereka Ya karena dari awal emang Rizuke sama Taira gak suka ya mainnya terlalu over Mainnya gak pake feeling gitu Disini Koyuki bilang kalau dia udah ngebenerin gitarnya si Rizuke Tapi disini Rizuke tetep marah sama si Koyuki Dan akhirnya si Koyuki kabur karena dimarahin lagi sama si Rizuke Tapi si Maho juga ikutan marah ke Rizuke Karena si Maho ini tau banget kalau si Koyuki ini udah kerja keras buat ngebenerin gitarnya Dan disini pun si Saku cerita apa yang sebenarnya terjadi Pas si Koyuki mau jalan balik tiba-tiba dia ketemu lagi sama si band sekolahnya tadi Disini Koyuki dibully lagi ya pastinya Sampai akhirnya Rizuke and the gang dateng langsung semua dihajar abis sama Chiba Disini Rizuke ngeliat jarinya si Koyuki Nah pas main di studio si Koyuki ini udah lumayan jago Udah gak keliatan kalau dia itu baru belajar gitar Selagi si Koyuki main gitar si Saku disuruh main drum sama si Rizuke Dan ternyata si Saku ini jago banget main drum Dia ngikutin si Taira yang sambil main bass Lalu si Rizuke ngajak Taira dan Chiba buat ngobrol Si Rizuke pengen si Koyuki sama si Saku ini gabung Awalnya si Taira gak terlalu setuju Tapi si Rizuke bilang kayak gini Setelah Koyuki dan Saku bergabung ke back Koyuki langsung manggung Di penampilan pertamanya ini dia udah gugup parah ya Dia juga nyatet chord lagu di tangannya dia Biar dia tuh gak lupa Tapi bener aja karena dia gugup Permainan si Koyuki ini malah jadi ancur Malah jadi sering salah chord Lalu malemnya si Maho numpang tidur di rumahnya si Koyuki Karena dia ketinggalan kereta Disini Maho ngeliatin hasil video manggung mereka ke si Yuki Karena si Maho ini emang bercita-cita jadi sutradara film Disini Maho juga cerita ke Koyuki Kalau si Rizuke bilang Koyuki ini terlalu banyak mikir saat manggung Harusnya lebih pake feeling aja Lalu si Maho ngasih kalung pick gitar dari si Eddie Gitaris dari band Dying Bread tadi Dia ngasih ke si Koyuki Lalu terjadilah hal yang diinginkan Hehehe boy Enggak-enggak-enggak Tolong ya otak-otak kotor kalian Tolong disingkirin dulu ya Ini gak ada ewes-ewesnya ini Lalu besoknya mereka ngeliat berita di koran Kalau Dying Bread bakalan ngadain konser di Jepang Setelah itu si Rizuke ngasih denger demo lagu baru ciptaannya dia Lagu ini dibikin Rizuke buat si Maho Tapi masalahnya lagu baru ini gak cocok sama suaranya Chiba Lalu karena si Koyuki ini emang suka juga sama si Maho Dia bilang kalau dia pengen nyanyiin lagu itu Nah pas si Rizuke ngiringin dia nyanyi sambil main gitar Mereka semua langsung kaget karena denger suaranya Koyuki yang emang bagus banget Setelah itu juga mereka ngeliat si Eiji Si musuh bubu yutanya si Rizuke ini Dia itu udah tampil di TV Choy Dan ternyata si Eiji ini udah duluan terkenal Lalu scene beralih ke bar yang biasa mereka manggung Tapi kali ini mereka kaget Choy Karena penontonnya banyak banget gak kayak biasanya Tapi si Rizuke bilang kalau penonton yang banyak ini Sebenernya karena ada informasi bocor Kalau si Dying Brit bakalan dateng ke bar itu Dan pastinya Chiba, Koyuki, Taira, dan Saku Dia pasti kaget ya dengernya Karena mereka juga gak tau kalau Dying Brit bakalan kesana Yang tau berita ini diantara mereka tuh cuman Rizuke sama si Maho Pas mereka lagi manggung bener aja Si Eiji sama si vokalisnya ini dateng kesana Dan penonton pun udah mulai nyuekin mereka Pas si Eiji masuk ke bar itu mereka langsung ganti lagu Lagu baru yang diciptain sama si Rizuke tadi Nah pas si Koyuki nyanyi Disini penonton yang tadinya nyuekin mereka Langsung terdiam karena ngedengerin suaranya si Koyuki Nah pas selesai manggung mereka pun berbincang-bincang sama si Eiji Disaksiin sama semua penonton yang rame tadi Nah disini si Eiji mau minjem gitarnya si Rizuke buat konsernya di Jepang By the way nama gitarnya ini Lucille cu Disini Rizuke kaget karena Eiji minjem gitarnya cu Terus si Rizuke ngomong gini Waduh ada apakah gerangan ya dengan gitarnya ini ya Besoknya pas di sekolah Si Saku dan si Koyuki ini disamperin nama Eceo Nah si Eceo ini muji penampilan mereka cu Nama si Eceo ini Hiromi Matsuoka Hiromi ini diperanin sama Sari Kurauchi Jadi si Hiromi ini udah jadi salah satu fans mereka cu Setelah itu Sin beralih lagi ke konsernya Dying Brit Di konsernya Dying Brit ini mereka kedatangan tamu Dan ternyata tamunya ini adalah Nah disini si botak vokalisnya Dying Brit ini Dia mau ngasih gitar ke si Eiji Tapi sebelum ngasih gitar dia bilang kayak gini Lalu si botak ini manggil nama Koyuki buat naik ke panggung Buat nyanyi bareng Dan si Eiji juga nyuruh si Rizuke buat naik ke panggung Jadilah mereka disini kolarobasi Eh kolaborasi Kolaborasi cu Pas di awal-awalnya si Koyuki nyanyi Pastinya penonton juga langsung terdiam lagi cu Karena emang suaranya si Koyuki ini keren banget cu Nah besoknya mereka mulai berusaha keras nabung buat rekaman Setelah itu mereka pun udah mulai rekaman Dan udah mulai punya kaset sendiri Dan mereka juga udah mulai ngejual kasetnya Setelah mereka balik dari toko buat ngejual kaset tadi Di rumahnya Rizuke udah kedatangan tamu namanya Kazuo Sato Sato ini diperanin sama Yuki Matsushita Nah Sato ini adalah manajer dari acara festival band besar Nama acaranya ini Gritful Sound Disini Sato cerita kalau dia itu pengen nerusin keinginan kakaknya Kakaknya ini terinspirasi bikin acara festival band terbesar Nah dia ini terinspirasi dari festival band di Inggris Namanya itu Glastonbury Nah ini FYI aja ya buat kalian ya Festival Glastonbury ini beneran ada ya Ini juga salah satu festival band terbesar kayak Fans Warped Tour Nah balik lagi ke cerita Si Sato ini ingin back ikut di acara Gritful Sound ini Dan pastinya mereka mau banget Karena emang cita-citanya mereka itu bisa manggung di sana Gak lama setelah itu si Eddie nelfon si Rizuke Dia ada kabar buruk buat Rizuke Si Eddie bilang kalau dia dikirimin selongsong peluru Yang jumlahnya sama dengan lubang yang ada di gitar Lucille Dan disini si Rizuke pun nyeritain ke Taira Dari mana dia dapet gitar legendaris itu Nah jadi ceritanya Gitar Lucille ini adalah punyanya si Sunny Boy Water Nah si Sunny Boy Water ini punya kenalan cewek Namanya Lucille By the way si Sunny Boy Water ini Di film ini ceritanya dia adalah legenda pemain gitar blues Nah jadi intinya Ada yang cemburu sama si Sunny Boy Water ini Karena dia ngedekatin si Lucille Lalu Sunny Boy ini pas lagi manggung Tiba-tiba orang itu dateng Terus nembak si Sunny Boy Water ini Makanya di gitarnya ada lubang peluru Nah jadi si Rizuke ini Ngedapetin gitar Lucille ini Waktu dia masih jadi berandalan Sama si Eddie Waktu dia masih tinggal di New York Terus pas dia mau nyolong mobil Ternyata yang ada cuman gitar Lucille Sama si Beck Dan ternyata pemilik Lucille yang sekarang itu Adalah orang yang berbahaya Dia ini mau ngelakuin apa aja demi uang Nah namanya ini Leon Sykes Si Leon Sykes ini adalah salah satu manajer musik di Amerika Nah ini FYI lagi ya cu buat kalian ya Gitar Lucille ini sebenernya emang beneran ada Dan gitar Lucille ini gitar kesayangan dari BB King BB King ini adalah legend dari gitaris blues ya di dunia ya Kalau kalian emang suka musik blues ya tau lah kalian siapa BB King ya Nah cerita aslinya pun sedikit berbeda Di film ini diceritain kalau yang punya Lucille itu namanya Sunny Boy Sunny Boy ini setau gue cuman nama fiksi buat di film ini Ya kalau gue salah atau ya ada yang lebih tau daripada gue ya Lo silahkan komen di bawah ya silahkan koreksi Nah cerita aslinya itu si BB King ini lagi manggung di sebuah bar pada jaman itu Di bar ini tuh cuman diterangin sama kayak lampu minyak gitu cu Nah tiba-tiba terjadi pertengkaran antara dua orang Yang cowok yang lagi berantem ini nyenggol lampu minyak tadi dan terjadi kebakaran Nah si King ini inget gitarnya masih ketinggalan di dalam Terus dia langsung nerobos api dia buat masuk ke dalam buat ngambil si gitarnya ini Dan ternyata dia dapat kabar kalau dua orang cowok yang berantem ini tadi tuh tewas terbakar di tempat itu Dan usut punya usut dia ini berantem karena ngerebutin satu orang cewek Nama ceweknya ini Lucille Nah dari situlah si BB King ini namain gitar Gibsonnya ini Lucille Oke balik ke cerita Disini Koyuki nelfon si Maho buat ngabarin kalau dia bakalan manggung di acara Grateful Sound Tapi ternyata yang ngangkat nelfonnya si Koyuki ini malah si Yosto Disini Yosto ngebohongin Koyuki dia bilang kalau si Maho lagi mandi Padahal mereka cuma nongkrong doang di cafe Jadilah disini si Koyuki gak alau berat Disisi lain si Sato ini lagi ngadain rapat buat acara Grateful Sound Tapi Sato dikasih kabar kalau Beck gak boleh ikut dalam acara Grateful Sound ini Dan semua ini gara-gara produser baru di acara itu Produser baru ini adalah Ran Produser dari bandnya si Eiji tadi Dan si Sato pun diturunin jabatannya Lalu Sato ngabarin ke Beck kalau mereka gak bisa ikut berpartisipasi di acara Grateful Sound Gara-gara si Ran ini Dan disini Ran juga ngumumin kalau bandnya si Eiji By the way namanya bandnya si Eiji ini Bele Ami Nah Ran ini ngumumin kalau si Bele Ami ini bakalan manggung di acara Grateful Sound Dan Bele Ami ini dia bakalan featuring sama si Yosto Dan ternyata si Lion Sykes dia juga ikut berpartisipasi di acara ini Dan pastinya ini ngebuat si Ryosuke jadi terancam Dan malemnya ternyata si Lion datang ke tempatnya si Ryosuke Dan nyulik si Ryosuke Dan juga ngambil gitar Lucille dan si Beck Disini Ryosuke udah bonyok dihajar sama si Lion dan anak buahnya Pas anak buahnya mau nembak si Ryosuke Si Lion dapet telepon dari John Lee Davis John Lee Davis ini adalah Legend Blues juga ya di film ini ya Lalu si Ryosuke minta permintaan terakhir ke si Lion Kalau dia pengen ngejam bareng sama si John ini Setelah ngejam bareng sama si John ini John cerita kalau Sunny Boy yang ngajarin dia main gitar Dan sebelum meninggal Sunny Boy nitipin gitar Lucille ini sama dia Lalu si Ryosuke nelfon temen-temennya Dan nyeritain semuanya Ryosuke gak jadi dibunuh sama Lion Karena kata Lion ngebunuh Ryosuke itu gak bakalan ngasilin duit Disini mereka bandnya udah mulai banyak masalah ya Dan disini juga si Koyuki ngedengerin lagu ciptaannya dia ke Ryosuke, Taira, Saku, dan Chiba Lalu tiba-tiba Sato datang ke tempatnya Ryosuke Dia nanya gimana caranya mereka bisa masuk lagi berpartisipasi di acara Grateful Sound Dan si Sato juga bilang kalau si Leon Sykes ngasih mereka tempat manggung itu di stage 3 Besoknya pas mereka latihan si Ryosuke ini udah mulai emosian ya Si Koyuki salah kort dikit doang dia udah sampai emosi banget Sampai-sampai temen-temennya yang lain heran Karena si Ryosuke berubah banget Dan pas mereka manggung di bar yang biasanya Si Ryosuke pun kesel sama Chiba karena mulai terlalu over Dan disini Chiba udah mulai gak enak hati Karena pas manggung penonton malah pengen Koyuki yang nyanyi Nah pas di backstage si Ryosuke sama Chiba ini selek cok Dan si Chiba pun kabur Terus pergi ke bar tempat biasa dia battle rap Disini Chiba udah gak diterima lagi Dan Chiba dikroyok dan dipermaluin habis-habisan disini Dan si Taira ngeliat itu semua Nah disisi lain Koyuki yang lagi dengerin lagu di sebuah taman Dia disamperin sama si Hiromi Disini Hiromi megang tangannya si Koyuki Dan ngasih semangat buat Koyuki Buat manggung di acara Grateful Sound Dan ternyata disana juga ada si Mahou Pastinya Mahou marah ngeliat Koyuki sama cewek lain Dan mereka juga jadi berantem disini Pokoknya ini udah bener-bener ancur Dan ya bandnya udah mulai terpecah belah gitu ya Dan suasana hatinya mereka juga Buat ngeband itu juga udah mulai gak enak lagi Besoknya pas latihan lagi Chiba dateng dan ragu mau masuk ke studio Karena masalah kemarin Tapi si Taira ngajak dia buat masuk aja ikut latihan Jadi si Taira ini jadi kayak penengah gitu lah ya Buat mereka ya Nah pas si Chiba masuk ke dalam Si Ryusuke juga udah agak tenang disini Dan udah gak emosian lagi Lalu sampailah mereka di acara megah Grateful Sound Dan disini Ryusuke mulai ngejelasin semuanya Dia bilang kalau dia udah bikin perjanjian sama Leon Kalau Beck gak bisa dapetin penonton yang banyak Ngelebihin dari stage 1 dan stage 2 Maka Beck harus bubar Dan pastinya si Ryusuke juga harus jadi anak buahnya si Leon Seumur hidupnya Karena ngedenger itur semua Pastinya si Chiba ini marah lagi disini Nah pas si Koyuki mau ngambil makanan buat Beck Dia ketemu sama Yosto Si Yosto ini juga bikin perjanjian sama Koyuki Katanya kalau si Maho dateng ke stage 1 Tempat si Yosto dan Beleami manggung Si Koyuki harus nyerah dan harus mundur dari Maho Begitupun sebaliknya Dan si Koyuki juga menyetujuin perjanjian itu Nah karena ngeliat panggung mereka sepi Si Chiba dan si Ryusuke mulai berantem lagi disini Dan si Ryusuke bilang kayak gini Karena ngedenger itu Si Taira yang tadinya cuma diem-diem doang dan jadi penengah Langsung nonjok si Ryusuke Dan akhirnya si Chiba pun kabur Gila di hari penting ya Tapi masih ada konflik ya Gokil sih ini film Lalu Taira, Koyuki, dan Saku mulai nyari si Chiba Pas mereka nyari Chiba Ryusuke nelfon ke Taira Disini dia bilang dia nyesel Dan intinya dia udah mulai sadar lah ya disini Nah pas lagi nelfon si Taira Tiba-tiba Ryusuke disamparin sama si Leon Dan si Leon ini dateng ngasih gitar lusil ke Ryusuke Karena si John Lee Davis tadi nyuruh ngasih gitar itu ke Ryusuke Menurut si John Lee Davis Yang pantas buat megang gitar legendaris itu ya cuman Chiro Suke ini cuh Sementara itu di stage 2 itu udah ada 10 ribu penonton Yang nonton basah-basahan karena lagi hujan gede Sedangkan di panggung utama di stage pertama Di tempatnya Bele Ami Manggung itu udah ada 15 ribu orang yang nonton Dan sedangkan di stage 3 tempatnya Bek Manggung Itu baru 500 orang penonton Waduh beda jauh banget cuh Nah kembali ke backstage Terlihat si Taira sedang beres-beres buat cabut Karena si Ryusuke dan Chiba gak ketemu Dan gak balik lagi Di tengah kegalauan mereka Koyuki langsung jalan sendiri ke panggung Ngebawa gitarnya Dan dengan tampangnya yang udah hopeless banget ya cuh ya Karena terlalu gugup Si Koyuki ini di tengah-tengah gendrengan gitarnya Dia berhenti Lalu karena dia ngeliat si Maho Dari tempat penonton Dia main gitar dengan kalung pik gitar yang dikasih Maho ke dia Dan tiba-tiba Saku nyusul ke panggung Dan diikutin sama si Taira Karena cuman genjreng-genjreng doang Mereka juga akhirnya berhenti Ya karena udah hopeless banget lah ya Nah pas mereka berhenti Tiba-tiba terdengar suara gitar si Ryusuke dari backstage Dan ternyata Ryusuke balik lagi Disini mereka seneng banget pastinya Dan langsung manggung bareng Yang tadinya penonton udah mulai bosen Langsung terdiam lagi Dengerin suaranya Koyuki Karena balik lagi Cok Suaranya Koyuki ini keren banget Cok Asli Lu harus nonton sih Cok Sementara itu di stage 1 dan 2 Konser diberhentiin karena hujan gede Dan terjadi gangguan teknis Lalu disini Sato berinisiatif Buat nayangin back ke stage 1 dan 2 Dan ternyata disini pun Chiba dateng Dan nonton dari kejauhan Nah pas selesai lagu pertama Mereka udah mulai hopeless ya Karena penontonnya baru dikit Lalu tiba-tiba Chiba langsung lari ke panggung Dari tengah-tengah penonton yang banyak tadi Bahkan sampai nendangin staff panggung Nah pas Chiba udah di panggung Langsung bawain lagu andalan mereka Yaitu Evolution Dan disini penonton dari stage 1 dan 2 Langsung pindah ke stage 3 tempat mereka Di lagu mereka yang terakhir Penonton pun makin banyak Bahkan ngelebihin dari perjanjiannya Ryusuke dan si Leon Dan balik lagi Semua penonton terdiam lagi Dengerin suaranya si Koyuki Nah pas mereka selesai manggung Film pun juga selesai So thanks banget ya Buat kalian yang udah nonton video ini Dan gue juga Recommend banget sih Kalian buat nonton film ini ya So sekali lagi Thanks buat kalian yang udah nonton video ini And see you in the next video Thank you